Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh murid-murid SPH, guru-guru, dan staff, teman-teman alumni, orang tua, dan bapak ibu saudara yang ada di ruang virtual ini untuk mengikuti acara perdana Bincang Alumni Online dengan tema Penerus Perjuangan Kemerdekaan, yang khusus diadakan dalam rangka Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Acara ini diselenggarakan oleh Sekolah Plita Harapan dan selama kurang lebih 90 menit ke depan akan ditemani oleh saya, Giovanni Praitno, sebagai moderator dan alumni tahun 2009 dari SPH Lipo Village. Sebelum saya memperkenalkan panel pembicara kita yang luar biasa pagi ini, saya ingin memberikan beberapa housekeeping rules selama acara ini berlangsung, yaitu yang pertama, mohon untuk memastikan kamera video dan mikrofon Anda dalam keadaan mati atau mute, kecuali para speakers dan saya sendiri. Dan yang kedua, Anda bisa memberikan pertanyaan Anda langsung melalui chat box yang disediakan oleh aplikasi Zoom di bagian bawah layar Anda yang bertuliskan chat. Pertanyaan akan diterima oleh host kami dan nanti akan diberikan kepada saya. Nah, tujuan dari Bincang Alumni Online hari ini adalah untuk membagikan pengalaman yang mencakup tidak hanya titik-titik kesuksesan tetapi juga kegagalan yang merupakan bagian pembelajaran dan perjalanan hidup tujuh teman alumni SPH yang ada bersama saya saat ini dalam melayani bangsa Indonesia. Sebagian teman-teman di sini juga ada yang lanjut berkuliah di luar negeri maupun di dalam negeri. Namun satu hal yang menyamakan kami semua di sini yaitu kami kembali ke Indonesia untuk membangun harapan untuk maju dan menjadi pelita kebenaran bagi Indonesia. Makanya namanya sekolah kita pelita harapan. Baik, mari kita langsung saja mulai berbincang-bincang santai dengan rekan alumni SPH kita yang pertama yang telah memasuki dunia politik dan pemerintahan lulusan 2002, Bapak Charles Honoris, yang merupakan anggota Komisi I dan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Dari masa sekolah, Charles sudah sangat enjoy membaca segala hal tentang politik dan kendengaraan. Nah, di sini mungkin ada yang belum terlalu fasih ya mengenai dunia politik dan pemerintahan Indonesia. Jadi mungkin Charles boleh tolong mulai menjelaskan tentang peran Anda dan jabatan yang diduduki saat ini. Silakan Charles. Komisi I, Komisi yang membidangi pertahanan luar negeri intelijen dan komunikasi informatika. Dan saya juga di-purchase sebagai Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Ini adalah lembaga yang melakukan diplomasi parlemen. Jadi diplomasi yang dilakukan di luar dari pemerintah, dilakukan juga oleh DPR melalui BKSAP. Oh, begitu ya. Nah, terus ini nih, jadi kita mulai ngobrol sedikit lagi ya. Ada, saya mendapatkan sedikit bocoran juga nih ceritanya. Jadi ini kita, di awal-awal kita ketenalan dulu ya satu-satu sama alumni. Jadi ini mulai dari Charles. Katanya dulu keluarganya Charles sendiri pernah mengharapkan sebenarnya memasuki dunia bisnis. Tetapi malah justru Anda ke dunia politik gitu ya. Ya memang, saya lahir dan besar dari keluarga yang berlatar belakang pengusaha, ya pelaku usaha. Jadi memang ya wajar ya apabila memang keluarga menginginkan saya juga ikut ada di jalur tersebut. Tetapi memang dari sejak sekolah dulu, saya juga punya ketertarikan di bidang politik ya. Suka baca-baca politik, apalagi saya tumbuh dan besar di era yang cukup exciting pada saat itu. Pada saat itu SMP, SMA, ini masuk dari, masuk era reformasi ya dari era sebelumnya. Yaitu kita tahu ya, era pemerintahan Pesuharto selama 32 tahun ada pembatasan kegiatan politik, bukan saja secara umum, tetapi mungkin bagi seorang minoritas juga ada pembatasan kegiatan politik sehingga kejadian 98, baik itu krisis ekonomi maupun krisis politik yang akhirnya membuka pintu bagi berbagai macam kebebasan politik di Indonesia menjadikan suasana semakin menarik bagi saya untuk ingin terjun di dunia politik gitu. Jadi ya, kalau jadinya keluarga ya pasti ada dorongan untuk bisnis, tetapi ya saya punya passion sendiri sejak sekolah ya. Pas berapa tuh? Apalagi sekolah di SWH, sekolahnya juga memberikan banyak wawasan yang luas gitu. Sehingga kita juga punya pemikirannya cukup open-minded dan tidak terpaku pada satu hal saja gitu. Oke, oke, oke. Oke Charles, kita nanti lanjut lagi untuk berbincang-bincang lebih dalam lagi. Jadi sebentar kita mau ngobrol, apa, mau kenalan juga nih sama teman sangkatannya si Charles ya. Udah lama gak ketemu juga nih katanya ya? Eh bro, apa kabar bro? Iya, dengan Dr. Eden Steven. Bisa menyalakan mikrofonnya, halo? Iya. Iya, halo Eden. Iya, pagi. Eden ini adalah seorang peneliti dan fisikawan dan saat ini menjadi Direktur Applied Science Academy di SPH Lipo Village ya. Jadi sebenarnya ceritanya Eden ini sudah berkarir cukup baik dan cukup lama di Amerika. Sekitar tujuh tahun ya saya dengarnya. Dan bahkan telah menerbitkan sampai disertasi dan penelitian tentang spiderweb, yaitu serat laba-laba dengan nanoconductor. Nanti mungkin bisa cerita sedikit juga. Nah terus gimana nih, akhirnya Eden bisa ceritanya kembali ke Indonesia itu dan juga sekarang fokusnya di bidang penelitian sains. Boleh cerita sedikit, Eden? Iya, jadi memang dari kecil sudah suka ya. sama matematika dan juga sains. Oleh karena memang bertemu dengan beberapa guru yang sangat inspirasional gitu. Iya, tapi yang betul-betul membuat saya sangat cinta dengan sains itu adalah bahwa dia memberikan saya satu pandangan, dunia itu indah. Jadi bisa melihat beberapa fenomena yang kesan kompleks bisa dijelaskan secara sederhana gitu. Iya, seperti misalnya contoh kalau kita ada pendulum yang melihat jam gitu ya. Ternyata konsep ini itu bisa menjelaskan banyak hal dari musik, dari cahaya, alam semesta, dan lain-lain gitu. Padahal cuma goreng yang balik-balik gitu. Iya gitu ya. Kita ada handphone sekarang, yang sama biasa gitu. Iya, tapi kenapa akhirnya aku kembali setelah meneliti lama di Amerika. Memang dari awal sudah ada satu pikiran bahwa ingin kembali, cuma nggak tahu kapan gitu. Selalu kita bilang kalau ditanya, eh kapan lo balik? Iya dua tahun lagi. Abis itu dua tahun lewat, kapan lo balik? Dua tahun lagi gitu ya. Sebetulnya emang kalau ditanya kenapa ya Indonesia itu rumahku. Jadi kita istilahnya mau pulang kampung kan, gimana ya kecintaan kita terhadap rumah tuh sulit dijelaskan, tapi Indonesia adalah rumah kita semua. Teman-teman di sana juga merasakan hal yang sama, tetapi memang dalam dunia pendelitian itu memerlukan banyak support gitu. Jadi memang nggak semua orang bisa tiba-tiba langsung balik aja gitu, perlu persiapan dan lain-lain. Betul, betul. Jadi kira-kira sih kenapa mau balik, ya sebenarnya jawabannya sih sederhana sih, karena ini adalah rumah kita. Iya, betul rumah kita bersama ya. Terus ini ceritanya bisa di Applied Science Academy-nya apa ya? Dari dulu pas jaman saya nih masih di SPH nih belum ada nih programnya. Iya, jadi ini satu terobosan baru dari sekolah pelitah harapan untuk memberikan anak-anaknya SMA untuk melakukan penelitian dari dini. Kita merasakan bahwa ada satu kehausan tentang sains di sekolah kami, di mana kita memberikan sekarang, memberikan mereka ruang yang sangat free untuk mengeksplorasi passion mereka. Jadi bidangnya juga sangat up to date, istilahnya kita menggunakan approach yang interdisiplin. Artinya kita nggak melihat sains itu hanya fisika, walau saya orang fisika ya. Tapi saya lebih hobi di biologi. Malah gitu ya. Ada biologinya, ada kimianya, ada matematikanya, termasuk ilmu psikologis dan data sains dan lain-lain. Pokoknya kita campur aduk jadi gado-gado, tapi melihat sains itu lebih holistik. Tujuannya supaya anak-anak kita itu bisa memiliki satu cara pikir belajar yang lebih real. Jadi bagus untuk resumenya ya nanti pada saat kuliah. Resumenya itu bonus. Resume, publikasi, presentasi di konferensi, itu semua adalah bonus yang sangat baik. Tapi value utamanya adalah anak-anak memiliki satu cara belajar yang baru. Dia bisa belajar dari sesuatu yang unpredictable. Dia tidak tahu apa yang dia akan pelajari sampai dia melakukan. Jadi itu membuat dia lebih hidup gitu. Anak-anak itu lebih hidup. Iya. Oke, thank you ya Idan udah sharing sedikit karena sekarang Idan artinya di bidang pendidikan dan penelitian sains. Betul ya. Oke, kita kenalan juga sekarang dengan alumni berikutnya. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol dengan Idan. Boleh kenalan dengan Diera Hartono. Alumni berikut ini adalah Vice President untuk Merchant Marketing di Gojek. Lulusan tahun 2007 dari SPH Central City. Diera, boleh tolong tes mic-nya juga? Halo, tes? Udah oke? Masuk, masuk. Oke. Jadi melalui pekerjaannya saat ini, Diera sekarang mendapatkan kesempatan untuk membantu dan berdampak langsung ya dengan para pengusaha UMKM dari seluruh Indonesia supaya mereka bisa beroperasinya lebih efisien dan meningkatkan pendapatan dengan penggunaan teknologi apalagi khususnya di tengah pandemi seperti saat ini ya. Jadi maka semua orang gak mau, mau tidak mau harus belajar memakai teknologi atau istilahnya melek teknologi. Nah Diera, bagaimana nih ceritanya bisa bekerja untuk Gojek saat ini? Jadi, prior to Gojek, I worked in an online payment gateway dedicated for B2B juga. Jadi, for e-commerce sites untuk terima pembayaran. So, I started working in an UMKM world. Oh, ini loh cara membantu usaha kalau pakai teknologi. Bisa kembangin usahanya, bisa nambah omsetnya, bisa bikin efisien operationsnya. So, that's how I started ya. Karena I was interested in e-commerce, tapi in B2B site-nya instead of the B2C. And into the broader world of Gojek. So, not just e-commerce sites, tapi juga food merchants, and then retail merchants yang mau terima gopay, and then jadi jualan. And all other products that we offer yang memang tergantung kebutuhannya aja sih dari UMKM. So, right now, doing all of this lah. Iya, luar biasa ya. Terus dulu ceritanya di SPH Sentul ini pernah tinggal di asrama juga ya, karena asalnya dari Lampung ya. Itu gimana tuh ceritanya pengalamannya? Yep, yep. So, yeah, I'm probably the only one of the speakers yang hari ini yang asrama. So, yeah, yeah. I stayed there for six years. Dari seventh grade to graduation. It was fun. It was an exposure to see a diverse background kali ya di SPH. So, a lot of my best friends until now, itu dari, we learn geography jadinya, dari Gorontalo, dari Manano, Magelang, Kepakalo, kan. Jambi. I have all of them right now that are still in touch with me constantly. Kalo gak pernah tinggal di asrama tuh gak bakal tau. Iya, betul. Those are real ya, I guess. Spending so much. Gitu ya. Jadi, bener-bener membentuk kamu sekarang seperti hari ini ya, dari pengalaman tinggal bareng-bareng orang lain juga ya? Yep, I think so. Iya, iya. Oke, nanti kita lanjut lagi berbincang-bincang. Kita kenalan lagi dengan alumni. Alumni hari ini ada banyak nih, ada tujuh orang ya. Yang berikut ini adalah adik kelas saya sendiri, Andrew Darmawan. Hai, Andrew. Hai, you. Lulusan tahun 2010 dari SPH Lipo Village. Nah, ini dari dulu Andrew dikenal sebagai sosok yang sangat aktif sekali ya dalam student council, pokoknya organisasi kepemimpinan di sekolah, dan dia selalu menjadi inisiator untuk berbagai proyek. Dan khususnya juga Andrew memiliki hati dan panggilan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Nah, saat ini Andrew telah menerikan sebuah startup namanya Kisah Tani yang memiliki misi untuk menyejahterakan ekonomi petani lokal dan SDM masyarakat melalui pendidikan dan permodalan. Sekaligus juga menyediakan produk sehat untuk masyarakat umum dengan menggunakan konsep from farm to table lifestyle ya. Nah, Drew, dari pendidikan selama di SPH nih ya, sebagian orang kan memiliki persepsi bahwa SPH ini sebagai sekolah yang berat dan berkelas menengah ke atas. Tetapi, apa yang menggerakkan hati kamu untuk bisa justru memikirkan perkembangan kehidupan para petani di Indonesia? Terima kasih, Dio. Jadi, sebenarnya saya lahir di keluarga yang berbahasa Inggris di rumah. Bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia saya itu kurang baik. Dan, saya itu banyak bergumung lah, bertahun-tahun akan identitas saya. Karena, lahir di Indonesia tapi berbahasa Inggris dan juga mindset-nya barat bagaimana gitu loh, bisa berpartisipasi dalam masyarakat, dalam society. Tapi, yang jelas bagi saya sih, apa namanya, kita harus bertumbuh di mana Tuhan menanam kita. Dan juga, bahwa tidak ada namanya vokasi yang apa namanya, tabu gitu loh. Termasuk bisnis, termasuk politik. dan dalam hal ini, ya dalam pertanian juga, kita nggak boleh merendahkan para petani gitu. Tapi, perjalanan saya itu sebenarnya bermula pada awal COVID. Pada waktu, saya sudah ada perusahaan, ini sebenarnya ya, kita bergerak di birang pariwisata. Tapi, karena datangnya pandemi itu, ya tahulah pariwisata bagaimana. Hancur. Dan, saya terpaksa harus mengambil keputusan. Apakah saya mau mem-PHK karyawan-karyawan saya, atau cari bidang lain. Kita berpilih untuk cari bidang lain. Dan, kita coba plan B, plan C, plan D, plan B gagal, plan C gagal, plan D, bertani. Malah yang jalan ya. Kita coba ke sana, dan kita belajar banyak tentang dunia pertanian. Dan, ternyata, pertanian itu, bukan sekedar, apa namanya, membeli, membeli dan menjual sayur saja. Tapi, yang kami sadari itu, sebenarnya, menyangkut masalah, berbagai macam, masalah, gitu loh. Termasuk, keadilan sosial. Gitu loh. Tapi, ya, singkat cerita, kenapa saya bisa memikirkan, pengembangan kehidupan para petani, sebenarnya, bermula pada, di karyawan-karyawan saya, dan juga, saya juga sempat bicara sama ex-karyawan saya, yang bertani. Dan, dia menceritakan, bahwa dia menjual, setelah, lebih dari sebulan, menunggu panen, panen timun, dia, terpaksa untuk menjual timunnya, di harga seribu rupiah, lima ratus perak. Dan, ini ternyata itu, bukan cerita yang, one off, gitu loh. dimanapun juga, apa namanya, ceritanya sama. And, so, sekarang, kami bergerak, dari hulu ke hilir, untuk membantu petani, untuk menyadarkan masyarakat, apa peran yang mereka ambil, dalam kisah seorang, dan setiap orang petani. Dan, dengan itu, kami bisa bersama, memajukan petani, agar petani kuat, Indonesia kuat, desa kuat, Indonesia kuat. Jadi, in summary sih, gitu aja sih. Amin. Iya. Menarik sekali ya, Andrew, walaupun datang dari latar keluarga, belakang, yang berbahasa Inggris ya. Mungkin kan orang tuanya, ada satu yang bukan dari Indonesia ya. Orang Singapura. Iya, orang Singapura. Dan, tetapi, Andrew terlihat jelas sekali, memiliki hati, untuk membangun, Indonesia, bahkan lebih, spesifik lagi, para petani lokal, di Indonesia. Nah, kira-kira, kalau dari pengalaman SPH-nya, membentuk karaktermu, sampai menjadi kamu sekarang, hari ini tuh bagaimana? Ya, yang jelas sih, SPH selalu, bicara soal, jangan lupa pulang, ke Indonesia. Jangan lupa pulang, untuk membangun, bangsa dan negara. pada saat angkatan 2010, saya rasa narasif itu udah sangat jelas, dan hampir gak ada teman yang, pikiran untuk, berdetap di Amerika gitu loh. Kalau di Amerika, untuk mendapatkan ilmu, supaya cepat-cepat balik, untuk membangun Indonesia. Dan sebenarnya, keinginan saya, untuk bantu petani itu, bermula pada, politik sih, maksudnya, saya terinspirasi sama kakak kelas saya, yang pernah belak-belakan bilang, dia mau jadi, presiden Indonesia satu hari. Itu menginspirasi saya untuk, terbuka untuk masuk di politik. Dan, sebelum saya masuk ke bisnis dan pertanian, juga sebenarnya saya, bantu. Pernah di balai kota, pernah di partai, pernah bantu di politik. Tapi, satu hal yang saya sadari itu, kalau kita mau bantu orang, dari segi, dari bidang-bidang yang gak profitable ya, kayak politik. Dan, apa namanya, apa namanya, CSR gitu, kita butuh punya pipa dulu. Jadi, sebenarnya, saya hatinya masih di public sector, tapi, saya juga ingin, supaya saya, punya bisnis yang jelas, supaya mapan gitu loh. Seperti, you know, Pak Charles, dan teman-teman yang lain. Biasanya, orang yang punya latar belakang yang mapan, yang lebih equip untuk jadi politik. Lebih equip untuk, masuk ke, bidang yang lebih sosial gitu. Bahkan gereja. Betul, betul. Betul sekali. Itu, sesuatu yang sangat ditanamkan di SPH ya. Walaupun kita memiliki kesempatan, untuk mungkin bisa berkeluar di luar negeri, tetapi, ada juga yang malah memilihnya, di dalam negeri ya. Seperti, kita lanjut lagi nih, kenalan ini pas sekali ya. Kita, ada satu Andrew lagi, kita kenalan dulu dengan Andrew Marsha Mulya. Hai Andrew. Hai Giovanni. Hai Giovanni, terima kasih telah menemukan saya. Ya, hai hai. Jadi, ini Andrew salah satu contoh ya. Jadi, si Andrew berlatar belakang keluarga family business, tetapi juga memilih untuk berkuliah di UPH, karena Andrew memilih untuk mempelajari studi fakultas hukum. Andrew lulusan tahun 2011, sebenarnya, 2011 dari SPH Lipo Village, tapi habis itu lanjut di UPH. Setelah itu, tapi selama di SPH, katanya pernah main rugby juga ya. Dan itu malah melatih dirinya untuk menjadi lebih seorang yang lebih disiplin dan pantang menyerah. Luar biasa sekali. Nah, juga saya cerita sedikit untuk Andrew, juga pernah bekerja di Baker McKenzie Indonesia, atau yang juga dikenal sebagai Hadi Putranto dan Hadi Noto and Partners, HHP. Dan setelah itu, Andrew memutuskan untuk bekerja sebagai staff ahli khusus hukum untuk gubernur Sulawesi Selatan. Betul ya? Iya. Nah, boleh nggak Andrew cerita sedikit nih, karena dengan family background juga yang family business, tapi kenapa bisa akhirnya memilih jurusan hukum, terus membantu juga menjadi staff ahli hukum buat gubernur Sulawesi? Oke. Jadi, kalau pertama, kenapa bisa masuk hukum? Mungkin kalau teman-teman ingat, pada 1998, kita ada krisis ekonomi Asia, dan tentunya, keluarga saya yang tidak punya latar bahkan hukum, itu buta hukum. Dan kita kan takut akan kebidakpastian, takut akan, kondisi ekonomi yang memburuk pada saat itu. Dan, sejak itu, dari pengalaman itu pun, saya berjanji lah sama diri sendiri, tidak mau buta hukum. Apalagi untuk keluarga saya, untuk teman-teman dan rekan-rekan saya, bahwa saya sih bisa bantu untuk membaca hukumnya, dan menerjemahkannya ke teman-teman saya. Dan kalau bagaimana bisa masuk ke politik, saya selalu percaya bahwa, kan pengalaman saya sebagai seorang pengacara, saya tuh selalu mengidentikan pengacara seperti dokter. Dan ketika kita sebagai dokter, kita hanya menyembuhkan penyakit-penyakit yang bisa kita lihat. Tapi sebenarnya, seringkali penyakit-penyakit itu timbul karena nutrisi, gizi, atau kebiasaan yang buruk. Dan itu yang saya anggap nutrisionis. Dan itu hanya bisa didapatkan dari segi pemerintahan. Seperti Charles di Legislatif, saya pun loncat ke bagian eksekutif untuk membantu memperbaiki Indonesia. Karena saya lihat dari segi penyusunan undang-undang, masih banyak yang bisa diperbaiki. Dan kita bisa secara bersama-sama, orang-orang yang melek hukum bisa bantu dan berkontribusi. Iya, betul sekali. Terus katanya ada satu cerita yang cukup berkesan nih selama di SPA. Boleh tolong di-sharingkan juga? Boleh, boleh. Jadi, sebenarnya sih pengalaman pertama kali dari hukum tuh, kalau nggak salah, dulu banget di, pastinya masih NYT ya, I think. Dan pas lagi di kantin satu, waktu itu tuh udah after school, dan ada Ibu Cynthia, an art teacher at the time. And I was like my friend. Ibu Cynthia mungkin di ruangan ini juga loh. Oh, Ibu Cynthia. Nah, during that time, kan my friend too had his uniform out, jadi baju agak berantakan. Tapi udah setelah jam sekolah, dan pada saat itu Ibu Cynthia datang menegur, hey, tolong bajunya dirapikan, gitu kan. Dan kalau nggak salah, pagi itu tuh kita baru dapet agenda kita. Jadi kan baru dibaca, baru ingat tuh. Dan saya ingat persis kata-katanya tuh, bahwa uniform has to be worn during school hours, which is until kayak jam tiga. Itu kan udah lebih lewat jam tiga. Saya tuh langsung keluarin agendanya dari tas, kasih lihat Ibu Cynthia-nya, Bu, ini kalau peraturnya kalau nggak salah, harus jam tiga ini kan udah lewat, Bu. Dan Ibu Cynthia kayak langsung diem, dan speechless, dan abis itu temen saya dilepaskan. Tapi hal yang paling menarik dan berkesan buat saya, adalah tuh ketika tahun depan agenda berikutnya keluar, itu tuh peraturnya diganti. Tidak lagi ada batasan waktu, melainkan harus memakai baju sekolah dengan baik, selama di kampus sekolah, gitu. Di lingkungan sekolah, gitu ya? Di lingkungan sekolah. Iya, jadi dari pengalaman itu, mungkin itu pertama kali saya bantu membentuk hukum. Kalau acara sederhana. Membentuk hukum. Iya, luar biasa sekali ya. Dari cerita yang berkesan sekali itu, malah membantu kamu menemukan, oh kamu tuh sangat memperhatikan ya peraturan-peraturan yang ada. Jadi lebih cermat dan lebih teliti juga. Oke, Andrew, nanti kita lanjut lagi ngobrol. Kita masih ada dua alumni lagi untuk kenalan juga. Nah, di sini hadir juga bersama kita, seseorang yang masih sangat muda, namun sudah terpilih menjadi salah satu Forbes Indonesia 30 Under 30 di tahun 2020. Jadi barusan saja. Namanya Melvin HD. Hai, Melvin. Hai, Gio. Terima kasih. Melvin adalah alumni SPH Sentul City ya, dari lulusan tahun 2013. First of all, congratulations on your newborn baby. Bener-bener baru lahir ya, katanya. Halo, Melvin. Betul, dua bulan. Oh, baru dua bulan ya. Udah jadi bapak. Oh, udah jadi bapak. Halo, bisa dengeri saya? Bapak Melvin. Iya, agak sedikit keputusan barusan. Tidak apa-apa. Nah, saat ini Melvin sedang bekerja di, menjadi seorang partner untuk Global Ventures Capital, perusahaan penanaman modal yang berinvestasi untuk perusahaan lokal seperti Traveloca dan Bright Story. Nah, sebelumnya Melvin juga pernah bekerja di McKinsey, sebuah konsultan manajemen internasional ya, yang berfokus dalam membantu pemerintahan untuk membuat manajemen BUMN agar bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Melvin juga pernah secara resmi mewakili Indonesia di G20 Youth Summit di Berlin pada tahun 2017, bagian dari forum G20 ya, yang dibentuk oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, menariknya Melvin juga adalah lulusan lokal 100% dari Universitas Indonesia, UI. Betul sekali. Namun memiliki jenjang karya yang sangat luar biasa. Nah, boleh cerita sedikit nggak gimana Melvin bisa tertarik dalam konsultan manajemen khususnya dan juga bisa sampai menerima award yang sangat prestisius dari Forbes? Iya, mungkin aku mulai dengan perjalanan hidup sedikit, Gio. Iya, silahkan. A brief snapshot of my life, in which dari kehidupan aku yang kurang lebih sekarang 25 tahun, hampir setengahnya itu atau 12 tahun di-spend di SPA Central City. Karena saya menghabiskan sekitar 12 tahun dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA di SPA Central City. Obviously, itu menjadi sangat-sangat integral dalam perjalanan hidup saya. Khususnya satu momen yang saya ingin highlight sedikit yang ada dampaknya juga terhadap perjalanan hidup saya dan di mana saya saat ini adalah kelas yang namanya Biblical Studies. Saya yakin masih ada juga kelas Biblical Studies ini di SPA Sentul maupun di SPA lainnya, di mana waktu itu guru saya, Mr. Scott Regenbach, menanyakan pertanyaan yang sangat fundamental dan sangat men-challenge prinsip hidup saya, yaitu pertanyaan basic seperti si siapa wanita, si siapa Tuhan, dan siapa tujuan saya untuk hidup saya? Ini merupakan pertanyaan yang sangat fundamental yang saya nggak pernah tanya sebelumnya. Bahwa sebenarnya tujuan hidup seorang Melvin tuh apa sih? Karena yang namanya masih muda juga ya waktu itu. Jadi, memang hidup itu ya, having fun, main bola after school belajar, tapi belum pernah benar-benar nanya, you know, in the long run tujuan hidup saya itu apa nah di kelas itu yang saya ambil di ekspresi itu, menyadarkan saya bahwa tujuan hidup saya adalah banyak untuk keluarga saya sendiri jadi untuk membanggakan kedua orang tua saya dan sekarang istri dan anak-anak saya, dan itu menjadi momen yang sangat penting dalam hidup saya, karena itu menuntun saya dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit, tantangan hidup yang tidak mudah, tapi karena saya tahu tujuan hidup saya berkat pendidikan di SPH tadi, saya gampang gitu, lebih mudah untuk mengatasi challenge tadi, karena saya tinggal tanya diri saya sendiri Melvin tujuan hidupnya apa, dan itu mengingatkan saya kepada goal yang saya ingin capai 20-30 tahun dari sekarang kemudian fast forward, singkat cerita setelah lulus dari SPH, selama 12 tahun tadi, BRS IB di program di ekspresident tool juga, kemudian saya memutuskan untuk sekolah di di Indonesia meskipun banyak teman-teman saya yang mungkin sekolahnya di US, atau di Australia saya waktu itu memutuskan untuk sekolah di Indonesia, kenapa? karena saya terinspirasi oleh sosok Ibu Sri Mulyani yaitu Menteri Keuangan kita saat ini dimana beliau waktu itu mengambil ilmu ekonomi atau ekonomik di Universitas Indonesia oleh karena itu, saya juga memutuskan untuk mengambil path yang sama dengan Ibu Sri Mulyani dan kemudian berkuliah di UI selama tiga setengah tahun kemudian saya langsung masuk ke McKinsey seperti yang Gio tadi sudah sampaikan juga selama tiga tahun dan kemudian saat ini saya pindah ke sebuah perusahaan investment atau venture capital in short, venture capital firm basically adalah perusahaan yang mendanai startup-startup seperti Gojek, Grab, Traveloka Tokopedia di Indonesia misalkan, jadi sekarang peran saya di situ Gio dan itu akan menjadi introduction tentang saya ya terima kasih ya Melvin ini artinya sangat masih muda ya artinya umurnya masih 25 tahun tapi achievementnya sudah banyak sekali baik kita kenalan juga sekali lagi untuk yang dengan alumni kita yang terakhir dan termuda dengan Nathania Chung hai Nia panggilan akrabnya Nia lulusan SPH Lipo Village 2019 ya artinya baru saja tahun lalu ya semenjak SMA Nia sudah menjadi seorang aktivis untuk kebutuhan sosial dimana ia mendirikan The Spring sebuah organisasi yang membantu rakyat yang kesulitan mendapatkan akses air bersih betul ya nah kemudian setelah lulus SMA Nia bersama beberapa teman adik kelas SPH juga mendirikan organisasi baru lagi ya bernama Anak Indonesia Bersatu AIB yang berawal dengan tujuan untuk membantu menyediakan APD bagi tim medis yang sedang melawan pandemi COVID-19 nah AIB ini juga berhasil menggalang dana dan menyalurkan APD untuk sekitar 70 rumah sakit di seluruh penjuru Nusantara termasuk NTT NTB dan Sulawesi nah update terakhir AIB juga telah membuat program baru bernama Rantai Kebaikan yang menyediakan makanan siap saji ya untuk warga yang rentan ekonomi dan sudah membagikan 6 ribu pack makanan dan bahkan sekarang sudah siap untuk membagikan 120 ribu pack lagi wah Nia ini baru lulus SMA saja sudah bangun dua organisasi sebelum SMA sudah bangun satu setelah SMA sudah bangun satu lagi nah waktu itu apa ya pemikiran Nia untuk mendirikan AIB ini can you please share some of your thought processes with us yeah sure AIB itu we founded pada saat COVID news of the first COVID case di Indonesia had hit everyone's phone and everyone knew about it it was during March late March during this time banyak orang kan mungkin they stay at home or I don't know go out but people were unsure of what to do the regulations and the laws were not clear yet yeah so at the news of that at the news we all had to stay at home betul I was pretty happy at first because I sebagai orang sih gak terlalu suka ngomong or ketemuan bertemuan dengan a lot of people it's very tiring for me if I meet too many people so I was quite glad at the start tapi ya lama-lama setelah satu minggu dua minggu ya mulai bosen and then soon anxiety and frustration gak bisa keluar gak bisa ngapain and all the rencana in the future harus di stop for a moment it starts to hit and so coincidentally during that time kan during March late March I think all of our phones got filled with pictures and videos of hospitals around Indonesia yang sorry sorry dia ini mikrofonnya ada keresek-keresek sedikit ya tadi jadi mungkin gerakannya sedikit dikurangin dikit ya jadi sorry also didn't seem prepared so yeah so yeah that was the start of Anak Indonesia Bersatu and untungnya in the first month that we run and with the help of so many generous people and just the hard work of my underclassmen too we were able to raise 390 million rupiah in just one month and distribute 155.000 supplies to yeah as you said 75 hospitals around Jakarta and even in remote places betul sekali luar biasa ya jadi justru Nia yang sebenarnya tadinya yang mungkin merasa enjoy di rumah tetapi ternyata tetap risih ya ada sebuah conviction di hati bahwa kayak kita gak bisa diem aja nih kayaknya maunya tetap terpanggil untuk mau membantu orang lain nah tentunya tidak umum ya buat seseorang yang baru saja lulus SMA tetapi sudah menirikan sebanyak dua organisasi namun saat ini yang saya dengar Nia masih belum berangkat kuliah ya dan sedang mengambil gap year dulu sesuatu yang mungkin tidak umum ya di Indonesia dan terkesan seperti membuang waktu namun justru saya pikir belum tuntu teman-teman yang kita yang sudah kuliah atau lulus kuliah pun sudah berdampak kepada Indonesia sebanyak apa yang Nia telah lakukan sampai saat ini betulnya Nia ya wow saya rasa kamu memberi saya terlalu banyak kredit saya punya banyak kesempatan dan banyak orang yang membantu saya selanjutnya ya tentu saja tapi nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Nia nah sekarang kita sudah berkenalan dengan semua alumni kita hari ini oke jadi kita mau kembali lagi berbicara lagi dengan lebih dalam tentang suka dan duka dan lebih mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi di Indonesia ini karena di bidang para alumni ini masing-masing ya di bidang alumni mereka masing-masing nah sekarang kita balik ke Charles dulu hai Charles hai nah boleh gak nih sekarang mulai share beberapa mungkin cerita pengalaman khususnya dari perspektif orang dalam pemerintahan ya gimana dan bagaimana Charles menghadapi ini semua ya challenge ya tentu saja it's not easy ya sebagai politisi saja challenge pasti banyak tetapi saya sebagai seorang yang lahir dari latar belakang ya bisa dibilang double minority pasti punya challenge tersendiri dari proses mengikuti pemilihan umumnya saja itu sudah menjadi challenge tersendiri apalagi kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan bukan saja di Indonesia tetapi saya rasa ini fenomena global ya kita melihat adanya tendensi menguatnya politik identitas dalam di berbagai negara di dunia dan ini juga terjadi di Indonesia sehingga dalam berbagai perhelatan politik masyarakat didorong oleh kekuatan-kekuatan tertentu untuk mengambil pilihan-pilihan politik bukan berdasarkan track record atau apa rekam jejak visi-visi dan seterusnya tetapi lebih kepada ya identitas yang lebih misalnya suku agama dan seterusnya dan ini saya rasakan betul khususnya ketika di periode kedua saya periode pertama saya di tahun 2014 saya mendapatkan suara terbanyak di Jakarta periode kedua saya saya tetap mendapatkan peningkatan suara walaupun dalam masa kampanye kita merasakan betul ada wilayah-wilayah yang awalnya kita bisa diterima dengan baik tetapi ya sekarang agak sedikit lebih sulit karena memang menguatnya politik identitas dan faktor bahwa saya adalah seorang yang non-beragama mayoritas di sana ya kita tidak diterima di sana tetapi ya sekali lagi faktor bahwa saya adalah seorang minoritas tidak pernah membuat saya berpikir sebagai seorang minoritas ketika menjalankan tugas-tugas saya di DPR selama dua periode mungkin bisa dicek di media sekalipun saya adalah salah satu anggota Komisi 1 yang paling kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak sesuai dengan yang seharusnya saya adalah kritik terbesar waktu itu Panglima TNI Bapak Gatot Nurmantio dalam menjalankan kebijakan-kebijakan sebagai Panglima karena menurut saya banyak dari kebijakan Pak Gatot misalnya ingin mengembalikan TNI pada posisi posisi sipil pada mendegradasi supremasi sipil yang sudah kita jalankan dalam dua tiga abad dua tiga dasar 20 tahun terakhir nah tetapi ya sekali lagi saya sangat enjoy menjalankan tugas saya karena saya melihat dampak yang kita kerjakan bisa dirasakan oleh orang lain dan menurut saya hal terpenting dalam melaksanakan segala macam kegiatan ya apabila kita bisa memberikan dampak positif kepada orang lain tentu saja kita harus terus menjalankan itu saya ingin cerita sedikit pengalaman saya bagaimana saya mendampingi misalnya mendampingi keluarga korban penculikan ya Agus Sayyaf ya saya pernah mendampingi sekitar 20-an orang keluarga korban penculikan Agus Sayyaf di Filipina Selatan saya mediasi untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah dengan pihak kementerian luar negeri pihak badan telinga negara kebetulan mereka adalah mitra saya di Komisi 1 nah awalnya mereka ini datang ke saya dan rekan saya berdua untuk mengadukan bagaimana mereka selama keluarganya diculik di Sandra di Filipina Selatan mereka kerap mendapatkan teror di telepon setiap hari oleh para peneror para penculik gitu ya tujuannya untuk supaya mereka bisa merengek ke perusahaan dimana keluarga mereka bekerja agar perusahaan tersebut membayarkan uang tebusan sehingga keluarganya bisa segera pulang ke Indonesia mereka ditakut-takuti diancam bahwa suaminya atau bapaknya atau anaknya akan dibunuh diperdengarkan suara mereka lalu mereka juga tanpa mengetahui secara detail sebetulnya nasib keluarganya seperti apa posisinya ada dimana jadi mereka datang ke kami untuk minta dipertemukan dengan pemerintah jadi kami datang ke Kementerian Luar Negeri ada beberapa pihak yang hadir di sana mewakili beberapa kementerian juga kami sampaikan permintaan dari pihak keluarga lalu sampai satu-satu persatu menceritakan sendiri pengalaman mereka sampai banyaklah yang bahkan menangis karena memikirkan keluarganya yang disandra di Filipina Selatan dan kami meminta agar pemerintah membuat tim tersendiri untuk bisa menangani keluarga korban mendampingi mereka ketika misalkan menerima telepon dari pihak menculik karena mereka ini bukan professional hostage negotiator ketika ditakut-takuti pasti rasa takut dan cemas jadi kami lakukan itu dan keluarga akhirnya mendapatkan pendampingan yang memang seharusnya dan selayaknya dilakukan oleh pemerintah jadi saya senang sekali bisa berkontribusi di bidang politik karena sekali lagi apabila kita bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah maka kita bisa mempengaruhi hajat hidup orang yang lebih banyak lagi jadi pesan saya juga ke teman-teman murid-murid SPH yang hari ini mendengarkan sekali lagi jangan alergi dengan politik dengan pemerintahan karena apa saja yang Anda lakukan asalkan kita bisa berdapat positif bagi orang lain saya rasa ini adalah satu cara untuk bisa lakukan tapi apa sih yang benar-benar mendorong seorang Charles ini benar-benar mau berjuang berani dan gak takut untuk speak up kokal juga saya rasa setiap orang pasti punya core values saya sendiri punya ada beberapa hal yang saya yakini khususnya terkait dengan kebebasan sipil terkait dengan supremasi sipil terkait dengan bagaimana kita harus menghargai orang lain kita harus melindungi hak-hak setiap warga negara baik itu mayoritas maupun minoritas oleh karena itu kayak lagi walaupun saya dari latar belakang minoritas ketika saya selalu ditanyakan apakah apa yang Anda bisa perbuat untuk kelompok Anda misalnya ketika saya mengadakan pertemuan dengan contoh misalnya masyarakat Tionghoa saya selalu katakan saya tidak akan berbuat sesuatu hal yang khusus untuk komunitas Tionghoa tetapi dengan saya bisa memastikan bahwa kebijakan negara itu adil bagi semuanya termasuk terhadap masyarakat Tionghoa maka saya sudah berbuat untuk masyarakat komunitas Tionghoa jadi sekali lagi being able to be of service to others itu yang selalu menjadi pemacu bagi saya untuk terus bisa bekerja di bidang ini baik-baik baik-baik oke thank you ya Charles mungkin juga sekarang nyambung boleh ngobrol dengan Andrew Mulya yang juga ikut ambil peran di dalam dunia hukumnya ya nah kira-kira untuk Andrew halo Andrew ya halo nah apa rencanamu nih ke depan untuk dalam pengembangan khususnya dalam arena hukum gitu ya dalam pengembangan di Indonesia saya dengar juga ada rencana mau lanjut studi juga ya ada mungkin bisa dimulai dulu ke bagian hukumnya kalau bagian hukumnya sih mungkin saya bisa sedikit sharing pengalaman saya ketika saya bantu meng-setup first digital electronic signature platform di Sulawesi Selatan jadi kan kalau kita tahu nih tantangan elektronik masih belum terlalu dipakai di Indonesia baik dari segi pengadilan baik dari segi kontrak maupun dari segi akta pun tantangan elektronik ini tidak tahu digunakan padahal jelas-jelas sudah diatur dalam undang-undang ITE nah ketika saya baca undang-undang itu saya paham bahwa secara payung hukum masih ada kekurangan dari segi permen dari segi turunan-turunannya itu belum ada cuman saya mengambil inisiatif di tingkat provinsi untuk membuat pergup yang mengatur tantangan elektronik ini sendiri dan saya memastikan bahwa itu ada kerjasama dengan BSSN dan BSRE untuk dari segi security dari sistem ini apa yang saya ingin ceritakan terakhir ini adalah bahwa di pemerintah Indonesia di hukum Indonesia bila kita ada ekat bila kita ada minat dan kita terus kita telusurin satu persatu kita baca hukumnya kita lalui prosesnya kita rapat dengan orang-orang yang berkepentingan sampai tuntas hal itu pun akan jadi dapat terwujud jadi kalau dari segi hukum menurut saya harus perlu ada lebih banyak orang yang punya panggilan dan punya keinginan untuk bersabar dan melanjuti proses sampai visi, misi mereka itu terrealisasi dan terwujudkan di pemerintah Indonesia karena saya harus bilang bahwa hukum Indonesia itu berjalan berfungsi hanyalah orang-orang tidak punya cukup kesabaran untuk membaca hukumnya dan untuk melalui proses tersebut itu sekuat dari segi hukum iya itu poin penting sekali ya dimana kita tuh perlu bersabar mungkin kalau yang udah sangat berpengalaman sabar itu dari Charles betul ya Charles ya memang harus sabar jadi khususnya dalam menghadapi orang-orang di pemerintahan betul ya nah kalau mungkin dari Charles ada juga cerita tentang menghadapi orang yang sulit gak dalam pemerintahan ya kalau sebentar ya sorry ya ini jadi belakang balik ya pasti ya jadi kalau bicara politik politik adalah the art of influencing others bagaimana kita bisa mempengaruhi kebijakan sesuai dengan pendirian kita jadi pastinya dalam misalkan di DPR dalam melakukan pembahasan doang-undang banyak yang harus diperdebatkan ada elemen-elemen yang intoleran misalnya ingin memasukkan apa pasal-pasal yang tidak sesuai dengan pendirian kita kita harus bisa berdebat harus bisa menghadapi mereka harus juga bisa mempengaruhi mereka jadi sekali lagi politik adalah art of influencing bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain mempengaruhi kebijakan sesuai dengan keyakinan kita apalagi asalkan yang kita yakin adalah sesuatu yang benar jadi sama ya sangat-sangat familiar dengan poin Andrew barusan dan Andrew juga walaupun lulusan tahun 2000 yang 2000 cukup jauh ya 2011 ya tetapi kalian memiliki perspektif yang sama dan itu luar biasa sekali nah kalau Andrew rencana mau studi lanjutnya juga bagaimana rencananya jadi saya rencana buat lanjut di Georgetown University UMDIL MBA harapan saya dengan latar belakang hukum pemerintahan dan nantinya juga bisnis administration saya bisa gabungin untuk bisa membantu lebih baik Indonesia lebih maju lagi apalagi kan dengan alanya pemilu pilkada 2023 dan mungkin juga 2024 saya berharap bisa mengambil peran yang lebih besar karena memang di dalam pemerintahan gelar itu sangat penting apalagi ketika kita berdiskusi berdialog dengan senior-senior kita berharap bisa juga ide-gagasan-gagasan kita diterima lebih baik iya nanti tentu saja pasti bisa berusaha dengan senior Charles juga ya oke anytime oke dan kalau gitu kita sekarang bincang-bincang sedikit dengan Eden nah sekarang kita masuk ke dalam dunia pendidikan ya tentu saja efek dunia pembentukan pemerintahan politik itu semuanya juga berawal dari dunia pendidikan nah khususnya dalam pendidikan pengembangan sains untuk Eden nih kira-kira dari pulang dari Amerika pulang ke Indonesia tentu saja ada perbedaan ya antara budaya tentang cara pengembangan riset nah kira-kira boleh cerita gak sih kesulitan yang ditemukan di saat ini di Indonesia itu seperti apa ya terima kasih jadi kalau bicara tentang pendidikan itu kan ada yang dari dari malita sampai bahkan sampai doktoral gitu ya GGO sudah kalau dilihat dari kultur inovasi di negara yang sudah berkembang seperti Amerika kecenderungannya adalah kita mengembangkan teknologi yang mungkin sudah ada lalu diperbarui lebih baik lagi memang ada beberapa pentolong-pentolong yang sangat luar biasa misalnya di MIT Harvard dan lain-lain itu yang sangat inovatif luar biasa itu juga sudah matang resource juga sudah sangat banyak nah pada saat aku kembali ke Indonesia banyak teman-teman yang bilang nanti lu di Indonesia bisa riset apa gitu emang apa gak sayang gak sayang dia bilang begitu justru itu yang membuat saya kenapa ingin kembali ke Indonesia untuk ngecek apakah betul kita kalau di Indonesia itu tidak bisa meneliti lagi jadi aku mengambil itu sebagai satu panggilanku untuk membuktikan bahwa di Indonesia itu masa sih gak ada ruang penelitian dan ternyata betul sekarang ini pada saat saya kembali ke Indonesia justru yang saya alami itu bukan duka tapi sukanya dalam dua tahun terakhir ini sepertinya saya menemukan lebih banyak hal daripada aku hal yang sudah aku temukan dalam waktu aku juga saya belajar jauh lebih banyak mengembangkan inovasi teknologi jauh lebih banyak dari yang saya bisa lakukan di sana tapi tentunya memang setiap orang ada jalan masing-masing kebetulan jalanku dibukakan oleh Tuhan lalu diberikan uang untuk bekerja dengan bahkan anak-anak SD SMP SMA yang memiliki ide luar biasa yang saya tidak pernah dengar di Amerika waktu CS3 CS3 taunya serata laba-laba taunya superkonduktor disini aku belajar tentang bagaimana ada teknologi kamera sederhana untuk bisa melakukan misalnya grading buah-buahan yang jelek sama yang baik itu dilakukan anak SMA aku sampai ha? masa sih? dikau oleh anak kita terus juga dari rekan-rekanku peneliti yang lulusan S1 aku kira yaudah S1 ternyata skill level mereka seperti S2 S3 jadi ada Indonesia itu potensi luar biasa tetapi satu yang aku melihat cukup kurang adalah penelitian itu belum jadi kultur jadi masih sebagai satu produk yang istilahnya requirement universitas untuk lulus itu sih yang menurutku bukan sesuatu yang buruk tetapi perlu diimprove untuk menjadi kultur kenapa? karena Indonesia ini kan kita populasi sangat banyak tetapi kita terkenalnya apa? kita tuh konsumen kita memakai kita gak menciptakan gitu kan nah jadi itu yang sebetulnya ingin salah satu visi hidupku adalah untuk bagaimana aku di Indonesia bisa membantu kultur inovasi nah maka itu kami saya dengan beberapa teman juga rekan mencoba startup satu laboratorium juga bekerja sama dengan applied science academy yang bertujuan untuk meningkatkan kehausan inovasi dari anak dari untuk orang Indonesia dari anak-anak sampai kuliah tentunya kalau dalam bidang sains itu budaya untuk menemukan sesuatu itu juga harus dikembangkan kembali dan adanya sukacita ketika menemukan sesuatu yang baru supaya orang-orang tidak terbiasa untuk menunggu hasilnya saja kita mau belajar supaya berproses untuk mencari begitu ya jadi dari situ karakter dari seorang yang meneliti itu tentunya akan menjadikan dia menjadi seseorang yang independen dan bisa menyelesaikan masalah apapun itu lebih kreatif berani terutama berani mengambil resiko karena penelitian itu semua sangat tinggi resikonya ada yang tinggi sekali ada yang rendah tapi selalu ada resiko maka kita perlu berani belajar dari kesalahan dari 99% eksperimen mungkin 100% eksperimen itu yang bisa berarti tidak berhenti mencoba nah dulu ceritanya ada sempat ada pergumulan ya tentang kekristenan dan sains tentang pandangannya nah itu bagaimana efeknya terhadap sebagai seorang peneliti boleh cerita sedikit ya saya rasa ini gak hanya saya lihat gak hanya di kristen ya maksudnya banyak orang berpikir bahwa sains dan agama itu tidak bisa bersatu satu mistis satu yang lagi natural kalau kita masuk ke dalam detailnya sih saya sudah menemukan jawabannya saya sangat terbuka matanya pada saat saya menemukan Tuhan Yesus tapi yang terutama adalah bukan argumentasinya ya kalau menurut saya itu waktu kita menemukan Tuhan itu kita ditempatkan di satu cara pikir yang baru dimana kita itu tahu bahwa kita itu kecil kita kecil tapi kita diberikan kepercayaan yang pada saat kita diberikan kepercayaan kan kita berasanya gimana ada satu drag baru saya memang sudah suka fisika dari kecil ketemu guru-guru yang sekarang juga rekan penelitian itu sangat inspirasional tapi fisika itu hanya satu knowledge pada saat saya sekolah di S1 di Wisconsin Medicine tahun pertama itu sangat mudah kayak udah gak usah masuk kelas udah dapet A gitu memang 4.0 semester kedua masih oke karena masih pengulangan semester tiga itu tiba-tiba ampun deh itu hancur kenapa? karena aku melihat fisika itu yaudah seru-seru aja gitu gak ada tujuannya buat apa aku belajar fisika seneng aja matematika buat apa baru disana aku bener-bener disentuh oleh Tuhan diberikan satu purpose yang baru tau gak sains itu gak cuman ilmu it works ini bisa menyelesaikan masalah ini bisa jadi karir hidupmu ini bisa membantu banyak orang itu akhirnya dari situlah aku menemukan satu hobi baru lagi nih hobi di hobinya aku yang bener-bener akhirnya membuat aku berubah haloran 100% sehingga sekarang bikin PR itu bukan karena harus bikin PR bikin PR jadi seru itu malah kita kehabisan waktu kita akhirnya saya ambil semua kelas mentok 18 kredit setiap semester aku mau mentokin karena aku berasa aku udah ketinggalan dan ini kesempatan yang sangat berharga inilah menurutku pada saat kita mengimani satu sentuhan dari Tuhan yang berubah itu bukan dari segi materialnya tapi dari segi purpose yang bahwa kita ada tujuan hidup untuk orang lain itu yang membuat kita jadi pada saat ada kegagalan dapat nilai jelek segala macam kita gak stress justru kita belajar dari sana jadi membuat kita lebih hidup lebih holistik melihat bahwa sains ini gak hanya ilmu tapi itu satu kendaraan untuk kita bisa menyentuh banyak orang jadi seperti sebuah puzzle menemukan sesuatu yang cocok dan pas dan menemukan tujuan panggilan itu dan mendorong kita untuk tetap melakukan apa yang kita lakukan saat ini gitu ya oke nah selanjutnya kita juga akan ngobrol sedikit lebih dalam juga dengan Diera dan mungkin juga Andrew ya sekaligus karena sama-sama bergerak untuk membangun UMKM atau usaha-usaha para masyarakat lokal nah mungkin nanti ini bisa dijawab tolong dari Diera dulu ya nah ketika menghadapi ini masyarakat umum yang masih sedang berusaha membuka mencoba usaha sendiri ini khususnya di tengah pandemi saat seperti ini apa saja sih ketantangan yang dihadapi kayak kesusahan mindset orang-orang yang perlu dirubah karena kan tentu saja ada banyak adjustment yang perlu dibuat ya nah mungkin dari Diera boleh cerita dulu i think one of my biggest challenges right now itu teknologi adoption ya jadi kalau pernah dengar fun fact-nya more people in Indonesia have smartphone rather than bank accounts jadi sebenarnya they're very familiar with the phone already having this app tapi kalau misalnya mau disuruh coba the unfamiliar outside of whatsapp outside of instagram they are very reluctant technologies out there yang udah di create by so many tech startups out there untuk mereka misalnya bookkeeping or misalnya or misalnya hello yeah agak putus-putus ya POS function or even putus-putus hello udah udah better yes better oke 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 alright so yeah i think one of the challenges try to educate them and make them not hesitant anymore untuk coba kalau misalnya ini tuh sebenarnya doable kalau ini tuh sebenarnya udah made very user friendly and they can just try on it and then divide the fits and they can get after that itu banyak banget tapi so far itulah the education and the awareness so far still very challenging iya betul ya jadi untuk membuat orang mencoba sesuatu yang baru itu tidak mudah nah mungkin dari ceritanya Andrew Darmawan tadi juga dari plan A plan B plan C plan D akhirnya di plan D ini nah pada saat implementasi plan D ini apa aja juga tantangan yang dihadapi ya so apa namanya kalau kita mau bantu petani kan kita harus bantu jual hasil bumi mereka awal-awal ya kita bener-bener mulai dari garasi piangsi saya dan itu apa bahkan calon mertua saya juga bantu packing dan kita mulainya itu jual-jual ke imur rumah tangga di Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Selatan tapi ya gimana ya kalau beli dari petani dan mereka panen 100 kilo dan kita hanya butuh 5 oz 2 kilo 5 kilo ya kita diketawain sama petani kita mau beli di harga yang fair pun nggak bisa membantu itu kenapa kami tidak hanya bergerak di B2C tapi kami juga bergerak di B2B kami bantu kami mengambil peran dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan memberikan stabilitas ketersediaan dan kualitas bagi mitra-mitra UMKM kami yaitu warung-warung tukang sayur warteg dan catering-catering online jadi dengan itu ya kita bisa melayani volume-volume yang ada di petani sehingga mereka nggak perlu lagi ketengkulak dan nggak perlu lagi buang-buang sayurnya karena tiap kali ya kisah-kisah dari petani kita di daerah itu sangat-sangat menyedihkan apalagi kalau lagi panen raya dan barang-barang mereka yang misalnya cabai bisa mahal banget pas lagi lebaran harus mereka lontarkan di pinggir jalanan dan bayangin deh betapa gelisahnya mereka mengetahui bahwa hasil panen mereka tiga bulan empat bulan terakhir itu harus dibuang semua gitu nah jadi memang dari Diera dan Andrew sendiri ini artinya sedang mencoba membangun sebuah sistem supaya masyarakat ini bisa menjadi lebih efisien ya dalam usahanya mereka masing-masing nah mungkin bisa bicara dengan pertanyaan untuk Melvin juga ya nah kan Melvin dalam bidang konsultan manajemen ya kita kira itu juga berhadapan dengan orang-orang juga nah kalau dari pengalamannya Melvin sendiri ketika sedang melakukan konsultan manajemen apa saja sih yang sebenarnya challenges juga karena ini berhubungan juga dengan mindset ya tadi kamu sempat touch juga di pengalaman management konsulting saya di McKinsey kita banyak bekerja sama BUMN ya in which that is something that I'm very passionate about in which kurang lebih sama sama yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi in which mindset dan adoption itu menjadi salah satu hal yang sulit gitu ya untuk orang-orang yang memang cenderung menjalankan bisnisnya secara tradisional atau berdasarkan pengalaman mereka gitu karena mereka sudah stick to their method selama 20-30 tahun lamanya tapi ketika kita menawarkan sebuah SOP atau initiative atau technology yang bisa simplify dan streamline proses mereka mereka malah reluctant atau gak mau adopt the technology gitu dan ini banyak kita temukan di BUMN-BUMN yang kita bantu juga di Indonesia bersama McKinsey gitu karena McKinsey itu kan membantu kliennya BUMN Indonesia untuk menjadi lebih efisien lebih streamline agar bisa melayani masyarakat dengan lebih baik gitu karena BUMN itu kan tujuannya untuk public welfare tapi ya itu kendalanya banyak di adoption banyak kendalanya di political interest behind the companies juga in which yang itu menghambat progres BUMN itu sendiri gitu Gio tapi allow Gio to also share a little bit about tantangan personal tadi Charles men-share mengenai tantangan hidupnya pribadi for me I also want to share a simple story dimana ketika saya sekolah di SPH itu ketika saya selesai kelas 6 SD saya mempunyai tantangan dimana keluarga saya mengalami sedikit kesulitan keuangan nah di saat itu pilihannya antara saya harus keluar dari SPH atau saya harus mendapatkan beasiswa yang kebetulan pada saat itu sedang ditawarkan oleh SPH Sentul nah di situ ada 6 slot beasiswa yang ditawarkan di mana cuma ada satu yang gold scholarship atau tier yang paling tinggi GIO dan ini kita ngomongin Melvin yang 12 tahun umur 13 tahun gitu dan so at that time I was very stressed out because all this time I thought kayak life was very nice and I played a lot of times and then ada tantangan tersebut gitu dimana saya terancam untuk keluar dari SPH dan karena saya sudah nyaman banget dengan guru staff dan teman-teman di SPH saya tidak ingin keluar dari SPH nah oleh itu saya sangat lucky in which saya mendapatkan gold scholarship yang diberikan oleh SPH Sentul waktu itu yang membawa saya untuk bisa melanjutkan pendidikan saya di SPH ke grade 7 atau MYP sampai IB program ketika lulus di grade 12 gitu jadi in this opportunity juga I would like to also thank SPH Yayasan Perintaharapan and also specifically SPH Sentul City for also you know offering me the scholarship back then because without scholarship I think Melvin today would be very different I might not know my life purpose today and because of that challenge it made me to be the person that I am today and so I'm here today and so I just want to share that given that we're talking about challenges life challenges life is not always smooth right even for SPH students yang bisa dibilang lumayan privilege dengan pendidikan yang sangat baik tapi when challenges comes is actually an opportunity for us to also grow seperti mungkin masih gelda segeda setahun waktu itu tapi that is actually a great opportunity for me to actually know more about life and its challenges so I would like to take this opportunity to take thanks Ibu Harumda who was the principal who gave me that scholarship or even interviewed me actually back then and I'm really really grateful from my heart for the scholarship that SPH gave to me sorry I spent a little bit of time there but I just want to share that to all of the parents teachers students here on the platform iya tentu saja banyak guru ya pasti dalam perjalanan hidup kita selama pendidikan kita di SPH yang telah berdampak kepada kita membuat kita siapa diri kita hari ini dan mungkin khususnya yang baru fresh dari high school nih untuk Nia Nia as you know in your journey as a young activist how do you stay focused kan sekarang baru lulus nih how do you stay focused now on your bigger plans and goals in life like maybe can you share a little bit on your spiritual journey that has been leading your thought processes thus far yeah sure oh sorry my voice cracked i grew up in a pretty religious household and i spent a good portion of my life in SPH yang seperti Melvin udah bilang in SPH we have a class called biblical studies it still exists until now and so my whole life basically we were all reminded of our duty as christians and as privileged people to help those young less fortunate than us within four years just constant reminder of that and to top that off we had a required program community and service where we had to help those who were less fortunate than us and do something social do social work so because of that a thing that i see among a lot of my friends is desensitization jadi kita udah kebanyakan liat so every time we see something that has to do with social work kita juga sometimes roll our eyes like oh this again and because of that i'm included in that too so i at that point this is like when i was quite young at that point i also felt that maybe me wanting to help other people maybe that thought process is not my own mungkin it's only a product dari didikan SPH and my parents to help those that are less fortunate tapi it's not actually what i want so during that time it's i tried to answer two questions and i think melvin touched upon and i think everyone all the alumni speakers here touched upon it's the questions of what do i want to do then and why do i want to do it it's essentially a question of what's my purpose in life and i think a lot of people i think a lot of younger people these days start to ask themselves this question and it's quite a stressful question to ask especially when you're young and you're quite uncertain about the future but but it's a very important question to ask but so one day i found the answer or at least the bare bones of an answer that even today i'm still exploring it was on a ride back from school i recall it my time the SPH during grade eight where i i was pretty i'm a really loud person and i always voiced out my opinions so during that time my my biggest thing was that i want to leave this country i want to leave this country and i don't want to stay here i'm so tired of it it's like of course back then in grade eight i didn't know what i was talking about but then i i also think even thinking back now my wish to leave the country it's quite reasonable i have a lot of reasons and a lot of incentive to leave i would have felt even until now alienated from indonesia and as you can tell i think andrew also struggles with it too my english i mean my indonesian is not that great my accent is i'm still improving it now it's eventually changing and i was also very incredibly ignorant to anything outside of my immediate bubble i didn't really know anything we were quite a minority that the fact that with our religion our ethnicity and our social standing and all of those things i it was my fault partly too because i didn't really bother looking outside of that bubble and plus at this time it was during during grade eight my parents were already working in the government and so they were incredibly busy all the time and the only times i really met them this is kind of an exaggeration maybe in my memory but the only times i met them was 6 a.m. in the morning when we were leaving to school and then 10 p.m. or 11 p.m. at night when we were about to say goodnight and go to bed so that was the only time i ever saw them and as someone young i think it's you can imagine it's very easy to assume and focus on the part that oh what they're doing must be so so important that they are willing to miss out time with their kids for of course being young i focus on the part that oh they're missing out time on their kids and you know like that sort of thing also affected my thought process and and reasoning as to why i want to leave the country and to add to that a few years afterwards a lot of things happen and due to a controversial issue that i'm sure everyone is everyone knows about my dad was sent to jail and during that time it was since we're talking about a lot of the struggles that we're facing a lot of those things i also want to bring light into this i guess personal uh experience that i had that was made public so everyone knows about it uh all of that made me to even the the questions of what do i want to do and why do i want to do it became even more important during that time because i saw with my own eyes that even though my dad had a why like my parents had a why on what they wanted to do and they pursued it really well and they pursued it with all their heart they gave all their time into it sometimes you can even it looked at that point it looked like it was all for nothing yeah it came to a really like i guess devastating halt so as a kid i think i forgot what grade i was in maybe grade 9 or 10 i looked at that and i questioned what's the point what's the point of me being here and you know following my parents footsteps and maybe failing but then during this this time when i was going home from school i i was thinking about these questions and pondering these things and thinking back about all these things then i looked out the window and then i saw we were at kota tua i mean our car was passing through i saw pelukis jalanan i saw tukang bajai and i saw the orang silver they were all there like the usual entertainment things in kota tua i saw them all and i felt my eyes water i felt quite emotional because i'm a very emotional and dramatic person but but on that day i felt quite touched by what i was seeing even though there was so much conflict going on in my head and even back at home and just the whole situation so it was during that time that i found the answer to the question what do i want to do i i want to stay and support my country our country and then i found the answer to the second question too why because despite many things i still really really love this country and i don't think that could be from didikannya from growing up in a family that taught me to do that but i also want to believe that it's from my own true feelings and even now i do believe that it comes from there so i'm pretty sure a lot of us here and evidently all the alumni also love the country and that feeling of strong attachment to the country to me despite having so many reasons to leave and wanting to leave live a more comfortable life outside that to me was the sign that it was my calling so it was the start of me pursuing something that i thought might lead me to a more meaningful life and so far even though it hasn't been that long since i found this answer it has i think it's putting me in the right path and i feel like i'm living in much more meaningful life niya thank you so much untuk keterbukaannya karena memang tidak mudah memiliki orang tua yang sangat sibuk di pemerintahan dan juga ya itu memakan waktu dan untuk bisa sadar bahwa dengan privilege yang niya punya dengan koneksi yang niya punya dan ternyata niya juga memutuskan untuk melakukan menggunakan kesempatan itu supaya bisa berdampak kepada orang lain gitu ya niya ya baik ini luar biasa sekali mendengarkan cerita-cerita dari semua para alumni yang hadir dan boleh saya undang untuk mungkin satu persatu ya karena ini sudah mulai sampai di pehujung acara nanti setelah ini kita akan ada Q&A juga jadi buat Bapak Ibu Saudara yang masih belum memberikan pertanyaan boleh segera tuliskan di chat box dan boleh saya undang mungkin dari yang paling tertua ya eh salah tadi yang tertua sebenarnya Dr. Iden tapi kita mulai dari Charles dulu aja tidak apa-apa boleh memberikan closing statement tentang pesan-pesannya untuk para hadirin disini my message I think it's simple ya jangan berhenti mencinta Indonesia jangan berhenti ingin terus berbuat untuk sesama kita untuk lingkungan kita masyarakat kita dan negara kita memang sekali lagi di tengah menguatnya politik identitas ini menjadi tidak mudah karena batas-batas negara menjadi lebih apa ya less significant gitu ya orang semakin ingin merasa lebih dekat dengan identitasnya tetapi percayalah bahwa Indonesia itu sangat layak untuk kita cintai dan yang pasti kita juga jangan pernah melupakan sejarah saya ingin selalu mengutip kalau Bung Karno kan bilang jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah karena dengan belajar dari sejarah kita akan juga belajar untuk tidak mengulangi hal-hal buruk yang pernah kita lalui jadi ke depan kita tentu saja saya mengajak semuanya ya teman-teman alumni bahkan yang masih di sekolah untuk sama-sama gotong royong kerja bersama karena saya yakin kita semuanya ingin melihat Indonesia lebih baik lagi dan ini bukan karena saya orang PDI tetapi saya ingin mengutip Bung Karno ya Bung Karno punya konsep yang menurut saya harus kita realisasikan yaitu konsep kiri sakti bagaimana menjadikan Indonesia sebuah bangsa yang berdaulat di bidang politik mandiri di bidang ekonomi dan tetap berkepribadian di bidang kebudayaan poin ketiga itu penting berkepribadian di bidang kebudayaan karena saat ini kita melihat Indonesia yang sedang dibombardir oleh berbagai macam tekanan budaya luar baik itu Barat maupun Arab maupun apapun itulah tetapi ini penting sekali untuk tetap memiliki Indonesia yang punya kepribadian dalam bidang kebudayaan begitu saja terima kasih nah boleh dari Eden ya jadi setuju sekali menambahkan dari poin-poinnya Charles mungkin lebih ke para siswa-siswi ya bahwa biasanya kita melihat sains pelajaran kalau kita suka sains kita gak suka ilmu sosial atau sebaliknya kita suka ilmu sosial gak suka ilmu sains pesan saya adalah jangan melihatnya seperti dikotomi seperti itu bahwa setiap mata pelajaran itu adalah sama semua itu ada gunanya semua itu sangat indah tapi kita tetap harus tetap terbuka untuk bisa menerimanya tidak perlu bisa luar biasa di semuanya tetapi tetap kita enjoy kita terbuka karena sains tanpa humanities itu juga tidak ada artinya sedangkan sains itu juga untuk teman-teman yang di ilmu sosial sains itu gak tentang hafalan sebetulnya tapi dari cara pikir jadi itu bisa sangat membantu juga teman-teman di ilmu sosial dari segi untuk anak-anak yang memang sangat pasien tentang sains mungkin ke depannya kalian akan menghadapi satu tantangan besar dari segi mungkin tekanan dari environment atau keluarga atau dari manapun untuk berkata bahwa nanti di sains kamu mau jadi apa kamu di sains mau jadi apa pesan saya adalah satu ini adalah titipan juga dari mentorku yang udah alam alam dia bilang kalau misalnya kalian menjadi yang terbaik di bidang kalian masa sih gak ada ruang kerja dia bilang gitu jadi berani aja gitu tetap diskusi dengan support system kalian tapi kalau memang sudah mendapatkan satu oke yaudah go benar-benar serius gitu karena semua mata pelajaran semua bidang pekerjaan itu adalah sama semua itu ada perannya dan kita perlu mengisi peran kita masing-masing terutama untuk Indonesia kita yang sangat membutuhkan kontribusi di seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali betul sekali ya jadi kita masih banyak PR ya seperti yang tadi Charles sudah ngomong juga ini PR kita bersama untuk bergandengan tangan dan mengkotong untuk berperan dalam bidang masing-masing nah kalau misalnya dari Diera bagaimana I think for me I found this very recently but find your passion I think this is very important and then later you will have to combine it to develop the potential of this country karena later when you find that the purpose of your life is greater than just for achieving all the goods for yourself or your friends or your family you will realize that when you create impact for a lot more other people than you it will be a lot more meaningful life to live but in order to create that impact you will have to do something that you're passionate about and it will take time to find it but everyone will and so I believe you should just trust the process and later eventually when you have that passion and then when you do that job that is impactful for others that's the meaningful life I think everyone is thriving oke thank you ya jadi untuk menemukan alasannya tujuan hidup untuk bisa menemukan sesuatu yang lebih meaningful untuk dilakukan boleh dengan Andrew I guess pesan-pesan saya hanya tiga sih yang pertama soal identitas yang kedua soal vocation atau pekerjaan dan yang soal bidang saya jadi kalau soal identitas harus mulai dengan tahu diri gitu loh dan identitas saya itu selalu berpegang kepada iman saya karena saya melihat bahwa saya itu bukan identitas utama saya itu bukan sebagai warga negara Indonesia tapi sebagai bagian dari kerajaan surga dan nilai-nilai yang saya dapat dari identitas itu yang seharusnya mengalir ke bawah bahkan sebagai warga negara Indonesia dan identitas itu yang apa namanya mengarahkan saya gitu loh hampir dalam semua aspek hidup dan itu kenapa saya setuju banget sama ko 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 eden dimana dia bilang bahwa semua pekerjaan adalah perannya dan ingin katakan bahwa semua pekerjaan adalah mulia dan apa namanya kita nggak boleh menganggap ada yang tabu gitu loh bisnis tidak baik tapi ada bisnis politik tidak baik ada politik kalau itu yang kita lihat tidak itu itu yang ada dan saya suka quote the grass is greener where you water it and it brings me to my last point apa namanya Pak Charles kan bila mengutip Soekarno saya juga mau mengutip Soekarno dengan mengingatkan kita semua bahwa petani itu singkatan dari penyanggat tanah negara Indonesia dan apa namanya kami semua harus lebih membuka mata kami akan krisis petani dan krisis pangan Paus Francis Kus aja sendiri mengatakan bahwa nggak ada kemanusiaan tanpa kultivasi tanah jadi mungkin pesan saya yang terakhir itu yaitu in seeking the welfare of our city you know that we are placed seperti apa yang dikatakan Jeremiah we have to understand that everything we do makes an impact and I think the last thing I want to say is vote with your dollars vote with your dollars because especially di dunia pangan every transaction you make bisa voting mencoblos petani atau mencoblos mencoblos atau mencoblos cara yang baru jadi really find out about the farmers behind your food and make sure your vote is going to the right place okay thank you Andrew mungkin selanjutnya bisa dari Andrew Mulya yeah so I think my advice would be after listening to Nia's story is that we might never know see or feel the impact of what we're doing but it doesn't mean that we should stop doing it maybe at the time at the lowest point in Nia's life where she said that maybe her dad feels like all his work came to nothing his work brought people like me and Andrew Darmawan from our time internating under him and we were inspired and driven to make impact and changes that are happening now so whenever we feel like we don't know like we can't see the impact of what we're doing know that there are people feeling it and there are new lights being born from that action okay okay ini barusan Melvin agak terputus bisa dijadikan ko lagi sekali lagi dan untuk kalau gitu kita lanjut ke Nia dulu hello hi Nia yeah wait is this like advice for people your message your message sorry I was a bit lost okay okay yeah my message I guess for anyone who is watching or wanting to listen is that I myself am not really that smart I'm not really that talented either I don't have any specific skills that would make me stand out out of a crowd of I don't know a hundred people I'm pretty average see as a person and well my life itself might not be average it's kind of hard to relate well not really but I myself I don't have anything that I would say stands me out from anyone else like personally and skill wise happy in life I think you'll have to pick a path especially I'm talking to young kids okay young not kids like people my age that you'll have to pick a path between quick instant happiness or a path where you want where you can find meaning quick instant happiness being just I don't know procrastinating that can count or just pursuing something something that you know will be futile and doesn't really hold any deeper meaning for you but you do it anyways because it might be easier to do yeah the path of meaning you'll bear a lot more responsibilities and it'll be so much harder and sometimes happiness might not come or soon and it might not it will definitely not come without you going through something first tapi as the path of meaning promises in its I get forefront is that you will lead to a more meaningful life and the path of quick happiness likewise will also be and end really quickly so I also want to be frank with everyone a meaning in life does not mean that you have it has to directly or immediately be a positive impact on other people if you want to be a say an artist painting things you want to make pottery you want to do all those things if that's your path of meaning that's something you believe will lead you to a more meaningful life and I believe that anyone who just chooses a path that they believe is meaningful to them a byproduct of them doing that will be a positive impact on those around them and just like we all have different talents and personalities we also all have different callings that's why there's so many different types of people in the world so that we could each conquer a different area and help as a nation as people help make our world a much better place in all these different areas so you can make an impact just follow what you believe is meaningful and ask yourself the question what do you want to do and why do you want to do it i i i kembali pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang benar-benar diajakan oleh SPH kenapa kita ada di dunia ini dan untuk apa dan tujuan kita itu hidup untuk melakukan apa pertama pasti untuk berdampak kepada orang lain tetapi melalui skill apa yang kita mau salurkan itu nah mungkin untuk Melvin Melvin sudah kembali bersama kita silahkan Melvin boleh memberikan pesan-pesan terakhirnya Saya mengumpang sedikit Bahwa kita ada Mundur sampai 10 menit ya Karena setelah ini kita akan ada sedikit Q&A Silahkan Melvin Ya, terima kasih Gio Jadi, saya pikir untuk saya Tiga hal yang cepat, tiga hal juga Satu, dua guru Saya pikir terima kasih kepada SPH dan SPH Saya melihat beberapa guru SPH Ibu Harum, Ibu Yuda, Ibu Elmi Ibu Yanti, Pak Ivan, dan semua guru SPH Saya pikir kalian mengubah Melvin Dua, dua parents Jadi, jika ada pertanyaan tentang anak-anak Atau pilih jurusan apa, sekolah di mana, kerja apa nanti Tujuan hidup, dan lain-lain sebagainya Saya menghabiskan waktu di hari ini Untuk berbicara dan berbicara Dengan orang-orang, orang-orang Untuk membantu mereka menjawab pertanyaan ini Jadi, silahkan berhubungan kepada saya Dan saya lebih baik untuk membantu Anda juga Dan kepentingan terakhir Yang saya menemukan di awal Yang tentang tujuan hidup Dan Ia menemukan ini sangat baik juga Di mana, saya pikir untuk SPH Ibu, saya selalu menemukan Anda Untuk, you know, ask this question To your kids Untuk benar-benar nanyain Tujuan hidup kamu apa sih Kedepannya Because I think this is extremely important And something that I will also do To my daughter and my child In the future Because it will really help them You know, in navigating difficult times Difficult decisions And so when they know Their tujuan hidup It really helps them In, you know, picking the right decision Every single time So I really encourage If there's one thing That you could take away From this talk From me Especially Especially Mungkin It's about Getting your tujuan hidup Or your anak-anak's Tujuan hidup Because that is extremely important For your daughter And son's life Not only today But 20, 30, 40, 50 years From now When maybe we as parents Are no longer here With our sons and daughters So itu mungkin Pesan terakhir Aku, Gyo Thank you very much For the time Baik, kita Langsung saja Masuk ke sesi Q&A Karena waktu kita Tidak banyak Kita mungkin Cuma sempat Dua atau tiga pertanyaan ya Yang pertanyaan Yang setelah Masuk kepada saya Untuk Diera Nah, saat ini Telah dipercaya Saat ini dipercaya Bahwa kolaborasi Lebih dibutuhkan Ketimbang kompetisi Nah, bagaimana Penerapannya di Gojek Yang kental sekali Kolaborasinya Kalau menurut Diera Bagaimana Definitely Stakeholders For our Very big purpose Social impact Itu banyak banget Jadi Instead of Seeing other Tech startups As competitors We believe That we are All moving Together To digitize Indonesia And the economy And how People will Eventually adopt All the technologies Jadi We Work closely We have a team Dedicated Public policy And government Relations To talk To the government And speak to them About the tech Updates And all the New policies Regarding all These technologies That's a very important Collaboration We also collaborate With a lot of Other banks Both Women And the private Ones So instead of Competing with their Own payment methods With the one that we own We also work together And just Okay These are just A lot of payment methods That we're trying to offer To The Indonesian people For their convenience Mau adopt yang mana So a lot of it Sebenarnya True The products Are kind of All competing And all The same A lot of people See it as Same anyway But Our mission Masih tetap Satu kok Untuk membiasakan Orang-orang Indonesia Ini dengan teknologi Ini yang kita percaya Baka membawa Depak positif Jadi Important To build this Together Jadi tetap Kolaborasi itu Penting ya Walaupun ada Persamaan Tapi ya itu Tetap harus memotivasi Orang untuk Tetap berkembang Berinovasi lagi Lebih lanjut Begitu ya di era ya Oke Nah Untuk Andrew Darmawan Ada pertanyaan juga Untuk Andrew Darmawan Satu waktu Bapak Mokhtar Yadi Di berita satu Memprediksi Bahwa ke depan Bisnis yang tidak akan Pernah hilang Dan sangat dibutuhkan Adalah di bidang Pertanyaan dan energi Nah Kalau menurut Andrew Sendiri Ini prediksi Untuk bisnis pertanyaan Kedepan itu bagaimana Ya Saya juga dengar Hal yang sama Dari Pak Mokhtar Dan saya Saya setuju banget Sama visi itu Dalam waktu Empat puluh tahun Kedepan Produksi sayur kita Akan melebihi Total semua sayur Yang pernah diproduksi Selama lapan ribu Tahun terakhir Karena Kepulasi dunia Akan mencapai Sepuluh Sepuluh M Dan Gimana ya Ya Definitely Bahkan Dari zaman COVID ini aja Kita bisa melihat Bahwa Dari Lima top Industri Yang merupakan 65% Dari Ekonomi Indonesia Yang maju Hanya Di pertanian Tapi Saya juga mau Membukakan mata kita Memberikan sedikit perspektif Tentang Where we are in the world Indonesia kan Negara Keempat terbesar Di dunia Tapi Tahu gak eksporter produk tani Terbesar di dunia Nomor dua terbesar Di dunia itu siapa Belanda Belanda Eksporter produk tani Nomor dua terbesar Di dunia 120 triliun Untuk sayur saja Tahun terakhir Tahun kemarin Padahal Indonesia itu 50 kali lebih besar Dari Belanda Mereka eksporter terbesar Kentang Tomat Dan bawang Dan Dalam perjalanan saya Melayani Di tramitra pangan kita Ya Hal-hal yang sederhana Seperti ini aja Kita masih Kalah saing Sama impor Gitu loh Karena Kita itu belum produktif Mayoritas petani kita Itu lansia Istilah resmi Yang digunakan Sama pemerintahan Untuk petani Yang lansia Di atas umur 45 tahun Adalah Petani kolonial Jadi Petani milenial Dan petani kolonial Dan itulah Sikap Pemerintah kita Budaya kita Terhadap petani-petani Kita anggap Mereka itu masih hidup Di jaman kolonial Sekarang waktunya Sekarang adalah Waktunya Masyarakat lebih sadar Akan keperluannya Di bidang pangan Apa keperluannya Membesarkan Petani-petani milenial Termaktur utama Di daerah-daerah Di desa-desa Karena Kami itu Berada di titik Dimana jumlah Petani milenial Di Indonesia Itu paling rendah Jadi Iya ya Tapi peluangnya Sangat besar sekali Artinya ya Sangat besar sekali Dan apa-apanya You just have to do it The right way And you'll be more productive Kita kalah Kita kalah sama Belanda 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 itu baru Agustus ini Perbulan ini Eksporter Nomor dua terbesar Di dunia Baru bulan ini Jadi Belanda pun Masih maju Tapi Indonesia Sampai saat ini Masih menyebut Petani-petani mereka Petani kolonial Baik Kalau gitu Thank you ya Buat Andrew Untuk insights-nya Dalam industri Pertanian Nah ini mungkin Pertanyaan yang terakhir Untuk Nia What motivates you During your hardest time When everything Seems going to fall down What was your Core And main motivation My motivation Well To keep moving Well Okay Life is never going To run smoothly As Melvin said There will always be Ups and downs And Conflict You can If you just pass by A person in the street You can 100% Assume That they Have Or they will Go through something Really hard in their life It's just A part of Life It's part of Us being here on earth It's just A part of it So But I think a lot of people Fail Or not fail Forget to Remind themselves That Even though Things outside of you Your situation Sometimes can Just be totally Out of your control And you're sometimes Placed into a situation Without you knowing And just A lot of hard things But People Forget to Remind themselves That They still Have a choice They have a choice To either Let that situation Put them down Or Use that situation As a stepping stone Or as a Moment where you can Learn something new About yourself About your situation And about how Helpless you Actually are In that situation Where Because We only grow When we put Ourselves in Situations that Are hard Difficult And places That we're not Comfortable in So If Life Give you A situation That you're Not Comfortable in Then just Take it It's free It's a free Moment for you To learn Something out of it And Do something About it So that you Come out of it A much better Person Much more Prepared For whatever Will come In your life Afterwards Jadi benar-benar Disini nih ya Menekankan bahwa Mindset kita itu Harus selalu Dengan mindset Belajar Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Kita harus selalu Terbuka untuk Mau belajar Ini saya mendapatkan Arahan Ada satu pertanyaan Terakhir Benar-benar terakhir ya Langsung saja Untuk Eden Eden ini Ada pertanyaan Bagaimana Guru-guru Di SPH Ya Mentransfer Nilai-nilai Kepada siswa di SPH Apalagi dari perspektif Seorang guru sendiri Karena peran guru Itu juga penting Dalam membangkitkan Ide-ide hidup Dari anak didik Sehingga anak-anak didik Menemukan apa Tujuan hidup mereka Apa tujuan hidup mereka Jadi apa sih Yang menjadi panduan Buat guru-guru di SPH Nah mungkin Eden bisa sharing sedikit Ya Saya rasa Guru secara umum Memang Apa Paling Salah satu cara kita Yang paling baik adalah Menjadi contoh sih Kita sendiri juga Seseorang yang disiplin Misalnya kita juga Seseorang yang menghargai Pendapat mereka Ya kan Juga Mereka juga bisa melihat Dari kita punya Prestasi sebelumnya Misalnya seperti apa Dan bagaimana kita bisa Bercerita Kita menemukan Jalur kita itu Seperti apa Gitu kan Kalau di SPH itu Guru dan Murid Lebih akrab gitu ya Keliatannya Jadi kita lebih Bisa cerita Sering mereka tanya Sir Kenapa sih Menelitian tentang Serata Aba-Aba Kenapa gak menelitian Tentang yang lain Gue bilang ya Bukan karena Apa ya Tapi Ya Ini cerita Tuhan yang Sangat luar biasa gitu Misery-misterinya gitu kan Tapi dari situ Mungkin mereka akan Terpikir bahwa Ya menarik sih Menarik Tapi kenapa Misteri Dan mati-matian gitu kan Pasti ada sesuatu Di belakang itu Misalnya Nah itu yang kita harapkan Kita Kadang kalau kita bicara Tentang tujuan hidup Dan lain-lain Memang Itu satu pergumulan sih Kita gak bisa Ngajarin Sebetulnya Kita hanya bisa Meng-encourage Mereka untuk Mencari sendiri Karena Kalau dia gak cari Kita kasih gitu kan Itu Real Nanti Kedepannya Mungkin gak akan Bertahan lama gitu Tapi kalau itu Melalui satu pergumulan Satu Conversation yang sangat Jujur Begitu ya Apapun yang mereka temukan Nanti Itu Ya udah pasti betul Itu It will stick forever Jadi kalau dari Segi pengajaran Kita satu Menjadi contoh yang Sangat baik Menghargai mereka Dan dari cara kita Mengajar juga Menggunakan sesuatu Yang lebih kreatif Jadi Selalu mencari satu Lebih sensitif Bagaimana Anak-anak ini Bisa mengerti Lebih baik lagi Dan lain-lain Terima kasih Terima kasih Sharing pada hari ini Karena Mereka Berdampak Langsung Kepada orang lain Itulah Itu tujuan Panggilan hidup mereka Walaupun Pengalaman mereka Sangat beragam Mereka sepakat Bahwa membangun Negara Indonesia Adalah Satu bentuk Kecintaan pada Tuhan Dan sesama Dan mereka Benar-benar Menjadikannya Sebagai sebuah Panggilan hidup Harapan kami Harapan kami Adalah semangat Dan cita-cita mereka Yang murni Untuk membangun Negara Dapat tercapai Dan menginspirasi Kita semua disini Untuk bersama-sama Bergandengan tangan Memberikan yang terbaik Mengambil sebuah Tindakan yang aktif Bukan pasif Untuk tanah air Tercinta Demi masa depan bangsa Terima kasih Untuk kesempatannya Dan waktunya Terima kasih Untuk para speakers Terima kasih Juga untuk SPH Alumni Online Talk Yang pertama Dan sampai jumpa Di alumni Talk berikutnya Dengan saya Giovanni Prajitno Terima kasih Dan selamat siang Terima kasih Terima kasih Terima kasih